Rangga Azov aktor tampan tanah air, diam-diam begitu menikmati dengan single yang baru dirilis oleh Lesti Kejora, yang berjudul Bukan Cinta Biasa. Bahkan, pria yang pernah menjadi aktor di salah satu video klip Lesti Kejora itu, secara belabelakan mengatakan kepada awak media, dirinya begitu terpesona dengan konsep yang ada di single terbaru Lesti Kejora tersebut. Yang membuat dirinya begitu kagum adalah, genre lagu yang dipopulerkan oleh Siti Nur Halisa itu, dikemas dengan versi dangdut. Sehingga, menurut Rangga Azov, single Bukan Cinta Biasa, terkesan sangat indah, dan begitu candu ketika didengarkan. Dalam kesempatan yang sama, Rangga Azov juga tak segan memuji suara Lesti Kejora yang begitu menggelegar nan merdu. Ditambah lagi dengan suara khas cengkok dangdut ala Lesti Kejora, terdengar single tersebut sangat sempurna. Sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara, para penggemarnya mulai memiliki energi yang baru pula. Apalagi, Lesti tak bosan-bosan untuk terus memberikan karya terbarunya. Setelah single sebelumnya karya suami tercinta, kali ini Lesti hadir dengan lagu yang pernah dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia, Siti Nur Halisa. Hal itu menjadi tantangan terberat Lesti. Bebannya, karena ini dinyanyikan dengan versiku, jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik. Lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya, semua orang tahu Siti Nur Halisa. Semoga aja kalian suka, tutur Lesti dalam siaran pers yang diterima Redaksi Nusantara Pos, Rabu, 27-9. Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan stream entertainment sebagai artis manajemen tempat Lesti bernaung, lagu berjudul, Bukan Cinta Biasa, ini dirilis pada tanggal 27 September 2023. Semakin lengkap, disusul dengan perilisan musik video, Bukan Cinta Biasa, di hari yang sama pada pukul-pukul 16 WD di YouTube channel 3D Entertainment. Dalam sesi rekaman, ada sedikit sentuhan karakter Lesti yang akan membuat pendengarnya merinding. Kalian harus dengerin pas bagian yang overtune dan beberapa improvisasi yang dibikin dangdut, semoga kalian berkenan dan lagu ini bisa menjadi mahakarya, jelas penyanyi yang dikenal sejak umur 14 tahun. Lagu lama yang dikemas dengan musik grande dan dibumbui cengkok-cengkok dangdut, semakin menggetarkan hati saat melihat music video yang memvisualisasikan lagu ini dengan konsep yang tak biasa. Lesti tampil.